Hai guys, aku Moli Talin dan yes, seperti yang kalian baca di judul video kali ini, aku bakal unboxing all of this stuff, luxury haul. Dan video ini bakal panjang banget, jadi langsung aja kita mulai. Nah, di video hari ini aku bekerja sama dengan Vala.id, mereka adalah the first multi-brand store di Indonesia. Ada toko offline-nya di Surabaya dan soon open di Jakarta. Mereka ada online store juga, jadi mereka tuh menjual berbagai jenis merek luxury brands. Jadi kalau kalian pengen beli designer bags, branded stuff yang based di Indonesia, bisa langsung ke Vala.id. Karena pilihannya banyak banget, brand yang mereka carry tuh banyak banget, dan semuanya ready stock. Jadi nggak usah tunggu lama-lama, langsung dikirim dari toko mereka. Ah, sebelum kita buka, aku cuma mau bilang, ini barang nggak semuanya punya aku. Karena aku kerja sama dengan Vala, jadi sebagian dari produk ini tuh dipinjamkan ke aku untuk showcase ke kalian. Siapa tau kalian misalnya pengen beli, pengen tau review dari aku gimana, kalian ya bisa lihat di video ini. Dan sebagiannya itu adalah barang yang aku pilih dari kredit yang mereka kasih ke aku. Jadi, yuk, langsung aja kita mulai. So, the first item adalah, tadaaa, Dior bag. Aku happy banget, kenapa? Karena ini tuh adalah tas impian aku dari tahun lalu sih, aku udah naksir banget. Aku hampir beli di My Birthday, tapi aku nggak jadi, aku jadinya beli saddle. Tapi ini masih kayak nyangkut di hati gitu loh, kayak, aduh, suatu saat kalau punya rezeki pasti harus beli. And I finally got it. So, yah, ini adalah Dior Bobbi. Ini yang medium, calf skin, warnanya hitam. Cakep banget nggak sih? Bentuknya seperti ini, belakannya seperti ini. Ini, dia ada tiga size, ada small, medium, and large. I got the medium one, karena menurut aku size-nya paling cocok dengan kebutuhan aku, badan aku gitu. Aku review dikit ya, tas ini. Jadi, dia tuh very lightweight. Aku kira tipe-tipe box bag seperti ini tuh bakal kaku, keras, tapi nggak. Nih, pas dibuka, buckle-nya gampang. Dan tuh, kulitnya itu kayak lentur gitu loh, nggak yang kaku banget. Terus, ini dapat strap. Dan dalamnya, plong seperti ini. Ini bisa muat iPhone yang ukuran paling besar, bisa muat dompet, car keys, makeup products, semuanya masih bisa. Dan dalamnya itu yang suet gitu. Honestly, I love this bag so much, karena calf skinnya tuh cakep banget. Mereka ada yang green skin juga, tapi kalau disuruh pilih, aku adalah tipe anak calf skin. Kenapa? Karena calf skin itu kelihatan lebih mewah menurutku. Walaupun lebih gampang lecet ya, tapi karena aku nggak pernah kuku panjang. So, it's okay. I love calf skin. So pretty. Nah, terus dia tuh ada strap. Strapnya aku juga suka, karena di dalam strap ini, itu adjustable gitu. Jadi, ada lubang-lubangnya. Sejujurnya, kemarin tuh aku sempat galau sama tas ini, karena ternyata setelah dipakai, dia tuh sedikit agak panjang di badan aku. Sampai aku kayak, ah, gimana ya? Apa aku return atau gimana gitu kan? Tapi setelah aku nonton YouTube video, begitu banyak. Finally, ada satu orang bilang, ini strapnya adjustable. Jadi, kalau kalian punya Dior Bobby, yang medium dan bingung kenapa panjang banget. Ini tuh, dia ada bagian di sini. As you can see, ini tuh aku kira mati, tapi ternyata dia nggak agak keras sih memang, karena masih baru. Tapi dia bisa di-adjust jadi sependek ini. Jadi, kalau misalnya kita pakai di bahu, dia juga cakep gitu loh. Kayak, not too long. Terus, bisa di-cross body juga. So pretty sih. Untuk tas ini, aku pribadi rekomen banget untuk kalian yang stylenya lebih yang kayak casual, chic, minimal gitu. Karena ini memang bukan tas yang tipe glamour atau yang girly banget. Jadi, ini lebih kayak casual, everyday bag, tapi tetep kayak very chic gitu loh. Jadi, ya, definitely my style. I love this kind of bag so much. So, yup, ini adalah tas pertama Dior Bobby. So happy. Ah, smells great. Next item adalah sepatu. Jadi, aku tuh pengen banget beliin suami aku branded stuff. Aku tuh suruh dia pilih gitu loh, tapi dia nggak mau gitu. Dia bilang, I don't need. Jadi, akhirnya aku beli ini si Valentino yang VLTN. Ini tuh juga cow skin. Jadi, kulitnya tuh halus. Nah, punya suami aku tuh yang warnanya tuh kayak rainbow. Tapi karena yang punya wanita nggak ada rainbow, jadi aku pilih yang warnanya merah. Tapi modelnya tuh mirip banget sneakers gitu. Ya, karena kan sekarang kami sering ngedance. Jadi, I feel like having a nice quality sneakers pas tampil atau pas bikin video will be nice. So, yup, this is our shoe. Ini kalau misalnya pakai buat airport juga bakal very nice. So, ya, kembaran sama suami. Yeay. Oke, jadi next, aku sempat polling di Instagram, nanya kalian, should I buy this or this? Dan pada bilang si ini, yaitu si Balenciaga. Aku nggak nyangka sih aku bakal pilih Balenciaga lagi, karena dulu tuh aku pernah beli, tapi aku jual lagi. Karena just feel like kayak nggak terlalu cocok ke masalahku dan the shape kayak kurang cocok gitu. Tapi yang ini tuh pas datang aku cinta sih. Bagus banget. Ini adalah Balenciaga Neo Classic City Mini Top Handle Bag yang warnanya blue. Oke, jadi ini tuh kayak klasiknya juga. Cuman yang dulu kan tipenya yang kulitnya tuh yang lembek. Kayak apa ya, yang lembek-lembek gitu. Tapi yang ini tuh tipe yang kulitnya tuh yang sturdy. yang kayak lebih berstruktur gitu. Jadi dia nggak peot-peot. Nah, sejujurnya ya, aku tuh salah beli size. Aku kira aku order yang small, karena aku pengen tas yang lebih besar. Tapi ternyata pas datang, aku baru sadar, ternyata aku salah order. Aku ke order yang mini, tapi turns out aku nggak nyesel sih. Aku malah seneng salah pesen gitu yang mini, karena ini tuh kecil-kecil, tapi udah gede banget dalemnya. Bagian bawahnya tuh lebar, jadi dalemnya tuh bisa muat lumayan banyak barang. Like my daily essential, of course, pasti udah muat. Terus juga bentuknya lebih lucu gitu loh. Kalau misalnya mau pake selempang, kayak lebih cakep gitu. Dan untuk ukuran badan aku, ini jauh lebih pas. Kalau yang lebih besar, mungkin di badan aku jatuhnya lebih kaku gitu. Lebih kayak tas kerja. Dan ini warna birunya, it's just so pretty. Jadi kalau misalnya kalian pengen beliin diri sendiri, tas designer bag, luxury bag, dan dingum mau yang mana, dan pengen start with Balen, aku rekomen ini sih, karena it's so nice, so pretty. Dan ini adalah tas terakhir yang aku pilih. Jadi sebenarnya tuh, aku pilih si Prada. Tapi pas si Voila, kayak ngirimin produk untuk showcase, aku jatuh cinta sama tas lain. And I asked for exchange, and they said okay, and I'm so happy. Jadi tasnya adalah si ini. Sebenarnya ini bukan tas model baru. Bisa dibilang kayak hype-hypenya itu beberapa tahun lalu. Tapi when I see this in real life, aku jatuh cinta, dan aku nanya sama tim aku, gimana ya? Aduh, aku gatel banget hatinya pengen ini. Dan they said, ya ini lebih cocok style aku. Dan ini tuh yang three color, tiga warna. Lihat deh, warnanya cantik banget gak sih? Kayak caramel, dark brown, beige, gold, kayak warna-warna warm tone yang bagus banget. Semua dipaduin jadi satu. Dan yang bikin aku suka banget sama tas ini adalah, bagian dalamnya. Aku suka banget, karena dia dalamnya itu plong, gede banget. Jadi kalau misalnya aku mau traveling, aku mau isi lebih banyak barang, ini kayak definitely fit gitu loh. Oh iya, terus strapnya itu juga aku suka banget. Dia kayak jatuhnya pas di pinggang atas aku gitu. Jadi aku suka sih sama tas yang gak terlalu panjang di pantat, karena gak flattering gitu. Apalagi kita Asia kan tinggi badannya gak terlalu yang tinggi gitu ya. Jadi this one is really nice. Terus ini aku juga rekomen sih, sebagai kalian yang beginner in luxury brand. Pengen beliin diri sendiri tas, tapi yang not too expensive. Ini di bawah 20, masih belasan gitu. Jadi I think this one is a really great choice, karena Fendi ini bagus banget for daily. Definitely bakal kepakai. So yep, ini adalah pilihannya. Love it. Sekarang kita lanjut ke produk-produk yang mau aku showcase dari Vuala. Dan yang pertama adalah tas ini, si Prada. So actually, aku tuh pilih ini. Tapi pas aku lihat Fendi, aku merasa Fendi lebih kepakai buat aku sehari-hari. Oh, walaupun si Prada juga bagus banget. Ini adalah Prada Rhin Island, padded hobo bag yang warnanya hitam. Dan dia itu kombinasi dengan warna silver. Jadi lebih kalem gitu. Dan ini bedanya sama yang lain adalah, dia tuh padded, jadi kayak lebih berbusat. Terus kayak busanya tuh kayak ada patternnya gitu. Terus dibukanya di sini. Untuk tas ini, strapnya tuh kayak dapet mini pouch kecil gitu, yang lagi tren banget. Strapnya bisa di-adjust juga. So yep, ini dia adalah Prada. Kalau kalian stylenya like edgy, casual, and pengen lebih kayak street style, this one definitely cocok sama kalian. So yep, Prada. Kalau kalian nonton hometown Cha-Cha-Cha, kalian pasti tahu sama Hie Jin atau Shin Min Ah, dia tuh kan sering ya suka sama sepatu. Nah, jadi di sini aku mau showcase ke kalian satu brand yang dia pakai, yaitu si Roger Vivier. Dan ini sebenernya aku juga baru kenal sih sama brand ini. Dan di Vuala ada juga mereka jual. Ini sandalnya. Dan sandalnya itu lucu, dalamnya tuh kayak ada heart shape gitu, warna merah. Sandal ini di aku lebih dewasa gitu looknya. Jadi menurut aku ini bakal cocok banget sama kalian yang career woman, yang stylenya udah lebih dewasa, like in the 30s, 40s gitu. Pasti cocok banget sama sandal ini. Jadi ya, this is the sandal dari Roger Vivier. Yang tadi tuh ada sandal, sekarang aku mau showcase, yaitu flats. Dan ini dari Manolo. Dan ini tuh tipe yang Casina flats, satin pumps M nude. Oke, jadi warnanya kayak rosy pink gitu. Again, tiap kali aku kalau lihat sepatu Manolo in real life, I always like, amazed. Karena memang Manolo tuh in real life cakep banget guys. Kayak bener aku di foto bagus, tapi di real life tuh kayak bener-bener wow gitu. Kenapa? Karena bahan yang mereka pakai tuh satin gitu. Jadi satin itu very luxurious and classy. Jadi kayak bener-bener mewah banget. Kayak sepatu wedding gitu lah istilahnya. Kalau kalian lagi nyari sepatu wedding, aku recommend Manolo sih. Karena satu, very comfortable. Dan kedua, beneran cantik banget in real life. Kayak crystalnya ini juga bagus banget. Should I get it? Should I get it? Biar videonya variatif, sekarang aku mau tunjukin ke kalian. the tiniest bag in this whole video. Yaitu dari Valentino. Ya ampun, ini kecil banget. Tangan aku udah kecil. Ini kayak lebih kecil dari tangan aku lagi. Ini kayak like a statement bag gitu sih. Kayak aksesoris. Nah, tas ini tuh lucu banget. Cara bukanya tuh dari depan. Kayak box gitu loh. Kayak box harta karun gitu. Dan pas dibuka, dalamnya seperti ini. Tuh, dalamnya warna merah. Dan ya, ini lucu banget sih designnya. Of course, dia nggak bisa muat apa-apa ya. Mungkin muat kunci, muat lipstick. Tapi your phone nggak bisa. Dan menurut aku ini bener-bener kayak aksesoris gitu. Penambah gitu. Dan dia ada strapnya juga yang kalian bisa adjust lubang-lubangnya. Lumayan banyak. Jadi kayak lucu sih kalau kalian ke koleksi tas-tas kecil. Ini ada satu dari yang Valentino. Kalau kalian pengen beli tas tapi nggak pengen yang terlalu mahal tapi pengen yang good quality dan budgetnya di bawah 10 juta, aku rekomen kalian cobain brand ini. Hari ini aku ada beberapa Tory Burch. Yang pertama adalah Kira Seffron Shoulder Back Small yang Fudge Rolled Brass. Ini tuh yang ukurannya small. Terus dalamnya juga very spacious. Seperti ini. Dalamnya cantik sih interiornya. I like it. Dan dia nggak terlalu kaku. Jadi bisa muat lumayan banyak barang. Ini strapnya juga adjustable. Jadi bisa jadi shoulder, bisa jadi crossbody. Dan yep. Kayak gini modelnya. Kalau kalian lagi nyari tas mungkin untuk kuliah, untuk kerja, yang bisa isi lebih banyak tapi yang nggak kegedean. Kalian bisa cobain ini dari Tory Burch. Ini tuh yang modelnya Perismal Triple Compartment Tote Back Clamshell. Dan dia itu dalamnya ya besar sih. Kayak pelong gitu. Jadi bisa taruh banyak banget barang. Terus dia ada kompartmentnya tiga. Satu di belakang tengah ada zipper dan yang di depannya tuh kayak lebih luas gitu. Ini bisa muat buku juga. Dan yep. Looknya seperti ini. Aku pribadi suka banget sama atas ini. Karena menurut aku ini kayak kepakai banget buat daily. Apalagi misalnya kayak pengen running errands, cuman misalnya mau ketemu orang atau gimana gitu. Kayak ini presentable banget. Dan dia juga logonya nggak terlalu besar. Jadi nggak terlalu menyolok gitu loh. Jadi kayak very nice office bag juga menurut aku. Dan yang terakhir dari Tori adalah modelnya ini. Ini yang kira chevron juga. Tapi ini ukurannya yang large. Dan dia warnanya itu lebih kayak burgundy, maroon gitu. Nah ini tuh ukurannya lebih besar. Jadi of course muatnya jadinya lebih banyak. Dalamnya sama dengan yang tadi. Dia tuh kayak gini guys. Cakep kan? Kayak ada compartment satu, dua, dan tiga. Menurut aku untuk ukuran dan warna ini lebih dewasa looknya. Jadi misalnya kalian pengen beliin tas buat your mother, mother-in-law, atau misalnya you are in your mid-30s, 40s, 50s. Ini cocok banget tasnya. Berikutnya adalah tas dari Marc Jacobs. Ini namanya The Soft Shot 21 Cream Grain. Jadi dia tuh grain skin. Tuh. Dan dia warnanya cream. Ini tuh compartmentnya lumayan sih tuh. Dari samping udah bisa kelihatan dia lumayan lebar. Dalamnya yang pertama tuh ada space. Dan dia dapat strap juga. Tuh. bisa muat lumayan banyak. Terus di bagian depan, ininya kayak kosong gitu. Ini tuh tas yang kepake banget sih buat travel. Karena dia lebar gitu loh. Dan dia gak kaku. Jadi definitely fit more than the snapshot yang dulu aku pernah punya itu. Dan ini harganya juga not so expensive dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana aku style this bag. Satu lagi dari Fendi, yaitu tas ini yang Mini Montrezor Sweat FF logo white orange. Aku ada tas ini di rumah. Tapi punya aku yang full leather. Jadi kayak pineapple gitu. Kalau ini dia kayak campuran warna putih dan orange. Dan dia itu bahannya sweat guys. Tuh. Dia bukan leather, dia sweat. Jadi dia lebih lentur gitu. Dalamnya seperti ini. Tuh. Kayak tas lucu gitu sih. Apalagi kalau misalnya kalian tinggal di tempat yang summer kayak Bali ya. Ini tuh tas cocok banget deh. Cuman dia strapnya memang agak panjang ya. Jadi mungkin kalau kalian lebih petit bisa dipakai tanpa strap atau strapnya kalian bisa nambah lubang sendiri. Biasanya sih kalau aku pakai tas ini aku nggak pakai strap karena it's too long on my body. So, yep. Langsung dipegang kayak gini tuh kayak enak banget tuh. Kayak gini tuh. Lucu kan tasnya dari Fendi. And the last bag for today is from Longshiong. Dan ini dia tuh kayak clutch bag gitu. bentuknya kayak clutch tapi ada handle-nya. Dan dia tuh yang pattern-nya seperti ini. Nah, kalau tas brand ini nggak usah diragukan lagi karena dia tuh bahannya kayak anti-air. Jadi kalau misalnya basah atau gimana dia tuh nggak akan merusak gitu loh. Dan very easy to maintain. Dan ini dalamnya juga kayak plong gitu. Gampang banget untuk taruh barang dan ini kayak apa ya enak dibawa gitu loh. Misalnya mau ke minimarket mau ke tempat yang nggak butuh barang gitu. Kayak cocok banget bawa tas ini. So, yep, this is the Longshiong. Ya. Dan untuk heels di video kali ini ada dari Dior. Ini yang slingback dan dia itu yang kayak bahannya tuh kain gitu sih guys. Jadi bukan leather. Tuh modelnya seperti ini. Warnanya sih aku suka banget karena dia tuh unik. Campuran nude, white, terus ada black lining dan dia tuh slingback gitu loh. Aku suka sih sama pumps Dior dari kemarin tuh pengen. Tapi nggak usah dulu deh gitu. Dan ya, I finally gotta see it in the real life. It's pretty. Tapi untuk heels Dior aku saranin downsize. Karena ini 38 tapi agak gede di aku. Dan temen aku juga sempet beli sepatu Dior kegedean banget gitu. Jadi, kalau kalian mau beli aku recommend downsize gitu. Kayak half size gitu. So, ini dia si Dior pumps slingback. Karena this year end aku bakal ada winter holiday. Jadi, aku request dari Vola untuk showcase produk ini. Karena kalau misalnya aku cocok, aku mau beli gitu loh. Itu adalah si Barbary boots. Ini bootsnya Barbary gitu. Ini kayak snow boots sih guys. Soalnya dia tuh bahannya tuh kayak yang anti apa ya, anti air gitu. Kayak silikon gitu ya. Kayaknya yang aku nggak tau sih. Cuman dia kayak kokoh banget. Dan atasnya tuh kayak ada Prince Barbary gitu. Dia dalamnya kayak hangat gitu loh guys. kalau dipakai. Cuman ini I actually really like this one. I think ini kalau dipakai buat ke winter holiday bakal bagus. Tapi saiznya agak kegedean di aku. Jadi, aku nggak beli dulu. Tapi aku showcase ke kalian. Siapa tau kalian lagi nyari boots yang lucu seperti ini. Ini kayaknya awet banget sih ini bahannya. So, that's it for the Barbary boots. Nah, yang terakhir ini adalah semua barang-barang cowok. Jadi, aku bakal tunjukin dan aku bakal minta suami aku try on kalau dia mau. Jadi, ini ada sepatu dari Valentino. Dia modelnya seperti ini. The packaging-nya semua warnanya tuh kayak army. Jadi, seperti namanya, ini tuh mesh fabric camouflage rock runner sneaker. Jadi, bener-bener kayak camouflage gitu. Modelnya seperti ini. tuh, kalau misalnya lagi nyari sepatu untuk suami, untuk papa, untuk cowok, pacar, adik, anything. Yang penting cowok. Nih, bisa lihat yang ini, si Valentino. Terakhir, nah, si Vuala ini selain tas, sepatu, topi, dan lain-lain, mereka tuh juga ada clothing. Jadi, kalau kalian mau beli baju-baju branded, bisa juga di sana. Dan di sini aku ada beberapa dari Barbary. Aku bakal cobain ke suamiku dan anakku. Tapi sebelum itu, kemarin aku ada request juga, ini, scarf. Karena aku lagi mau beli scarf, kan. Jadi, aku minta yang Barbary. Saya kemarin, pas aku nonton youtuber gitu, ada yang pake ini. Dan, bagus gitu loh, sebagai kayak statement piece untuk baju winter yang polos gitu. Uh, aku belum pernah ada scarf yang fancy, guys. Oh, I think it looks nice on me, tuh. Seperti ini. Oke, so that's all for today's video. Semuanya udah aku buka, udah aku tunjukin. Kalau kalian mau beli barang-barangnya, akan aku list semua link-nya di description box supaya mempermudah. Jadi, Thank you so much for watching. Semoga enjoy dan see you in my next video. Bye! 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 selamat menikmati